Halo semua, kembali lagi bersama Kak Ika Tulit Gede. Apa kabar kalian semua di sana? Nah, adik-adik dan kawan-kawan, kali ini kakak berada di kebun Lokman, di perkebunan kecil sini. Kenapa kakak di sini? Karena kakak mau sharing ke kalian, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, bagaimana mencari kerja di Inggris Raya sebagai pekebun. Ya, kerja di kebun. Nah, kakak udah ada info-infonya, jadi kakak mau sharing ke kalian, mungkin bisa membantu adik-adik dan kawan-kawan yang mau ke sini, dan bekerja sebagai pekebun di Inggris Raya. Yuk kita lanjut, jangan skip ya, nonton terus, dan kakak akan bicarakan ke kalian info-info, gimana caranya masuk dan bekerja di Inggris Raya sebagai pekebun di Inggris Raya. Yuk kita lanjut. Hai semua adik-adik dan kawan-kawan, bertemu lagi ya dengan kak Ika Tulit Gede. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, terima kasih yang sudah DM, terima kasih yang sudah menonton konten-konten kakak tentang perkebunan di Inggris Raya. Nah, sekarang adik-adik dan kawan-kawan, maaf ya keterlambatan kakak untuk membalasnya. Tapi, kali ini kakak kontenkan semua, hal-hal dan hal-hal penting, atau info-info menarik yang kakak dapati, yang kakak telusuri dari pekerja-pekerja orang Indonesia yang bekerja sebagai pekebun di sini. Jadi, semua kakak kumpulin di sini, dan kakak sharing ke kalian apa yang mereka bicarakan, dan kakak akan sharing ke kalian, dan mudah-mudahan bisa membantu kalian. So, jangan skip, nonton terus ya, sampai habis, supaya adik-adik dan kawan-kawan bisa mendapat semua yang adik-adik dan kawan-kawan tanyakan kepada kakak. Yuk, kita lanjut. Dan adik-adik dan kawan-kawan, kakak berdiri di sini karena terlalu panas, tuh dia tuh panas-panas sekali. Jadi, kakak mau cari tempat yang teduh, supaya kakak bisa lebih relax lagi berbicara dengan adik-adik dan kawan-kawan. Yuk, kita ke tempat yang teduh, dan kakak sambung cerita kita, sambung seringan kita. Aduh, adik-adik dan kawan-kawan terlalu panas di sebelah sana, jadi kakak bersembunyi di sini. Nah, adik-adik dan kawan-kawan, kakak ada beberapa info untuk adik-adik dan kawan-kawan yang mau masuk kerja sebagai pekebun di Inggris Raya. Nah, pertama, adik-adik dan kawan-kawan harus mencari agensi-agensi yang sangat terpercaya lah. Cara mencarinya ialah adik-adik dan kawan-kawan pergi online dan mencari di situ. Mencari agensi, pokoknya agensi pekerja yang mencari pekerja pekebun di Inggris Raya. Banyak sekali di situ. Nah, di situ adik-adik dan kawan-kawan harus hati-hati ya, baca baik-baik dulu protokol mereka atau peraturan mereka. Nah, di situ adik-adik dan kawan-kawan baca sebanyak-banyaknya dan pelajari sebanyak-banyaknya agensi-agensi yang ada di online. Jangan sampai adik-adik dan kawan-kawan tertipu ya, kan? Nah, ada juga agensi-agensi yang tidak bertanggung jawab. Maka itu adik-adik dan kawan-kawan harus periksa baik-baik, baca baik-baik, dan pelajari baik-baik dulu. Nah, itu nomor satu ya. Nomor dua, nah setelah adik-adik dan kawan-kawan sudah percaya dan show bahwa agensi itu yang terbaik untuk adik-adik atau kawan-kawan ya, kan? Nah, setelah itu ajukan permohonan kalian bahwa kalian interesting mau bekerja di Inggris Raya sebagai pekebun. Nah, ajukan permohonan Anda dan tunggu apa jawaban mereka. Nah, itu sudah tinggal tunggu. Jadi, cari juga sebanyak-banyaknya agensi yang terpercaya gitu. Jadi, setelah adik-adik dan kawan-kawan memasuki profile Anda, ya kan? Kayak di sini bilang CV, sertifikat IT. Kayak pribadi Anda, apa pokoknya aplikasi permohonan. Nah, kalau orang Indonesia bilang, nah, di situ adik-adik dan kawan-kawan tunggu. Masukkan sebanyak-banyaknya supaya Anda bisa mempelajari agensi mana yang bisa Anda percaya gitu. Nah, itu sudah. Itu nomor dua, ya. Nomor tiga, pasti adik-adik dan kawan-kawan bertanya, mahal ya, Kak? Masuk ke Inggris. Ya, namanya kalau masuk ke Inggris memang mahal. Bayangin aja pulang pergi tiket harus ada. Dan visa harus ada. Nah, di situ pasti mahal. Ada orang lewat, Kakak tutup dulu, ya. Nanti baru Kakak sabuan. Nah, Kakak sambung balik, ya. Nah, Kakak sudah pergi ke orang-orang yang bekerja di sini, ya kan? Jadi, Kakak tanya, ya kan? Jadi, mereka bilang, iya. Mereka bilang, pertarung apa itu kita harus ada uang, ya kan? Di pocket kita, ya kan? Di bank kita itu sekitar 25 ke 30 juta. Atau lebih bagusnya lagi, 35-an ke 40-an, kata mereka. Nah, dari situ Kakak bilang, itu uang kalian? Atau gimana? Karena Kakak pun nggak tahu, ya kan? Gimana cara. Kakak cuma tanya detailnya. Nah, ada orang, ada adik-adik di sini bilang, Nggak, Kak, itu bukan uang kita, ya. Ada juga bilang, ya, ini uang saya, bapak aku yang kasih, atau mampak aku yang kasih, keluarga kumpul-kumpul, gitu ya kan? Pinjam-meminjam, gitu. Tapi ada juga yang interesting sekali, katanya. Setelah dikasih profile itu ke agensi itu, dan agensi itu prove bahwa, ya, kamu bisa, agensi itu akan mengambil detail kalian, dan pergi ke bank meminta pinjaman. Setelah Anda atau adik-adik ke sini, nah, baru di situ, apa, bank akan membayar sedikit-sedikit dengan penghasilan Anda dari sini. Nah, itu bagus sekali. Itu kayaknya bagus sekali, apa, apa masukannya itu. Karena dia bilang, ya, karena waktu aku masuk ke sini, aku dikasih pinjaman dari BNI, 40 juta untuk masuk ke Inggris. Dan setelah aku masuk ke sini, aku bayar perbulannya. Nah, dari 40 juta itu semua dapat. Semua dia dapat dari tiket, dari visa, dari tempat kerja, semua sudah dapat. Nah, di situ adik-adik dan kawan-kawan kan, interesting. Jadi, kakak mau saya ke kalian, mungkin adik-adik dan kawan-kawan yang mau, ya kan, mau berani menginvest uang kalian, dan masuk bekerja di sini, nah, itu sudah, nah, itu sudah. Jadi, adik-adik dan kawan-kawan, setelah kakak ngomong begini, kakak bukan agensinya, ya, tapi ini kakak cuma dapat info dari orang-orang yang bekerja sebagai pekebun di sini. Jadi, adik-adik dan kawan-kawan, mesti cek betul-betul, ya kan, apa agensi ini betul apa enggak. Jangan sampai kamu udah pinjam uang, baru agensi itu lari. Harus cek betul-betul. Harus ada tanda tangan semua-muanya. Walaupun online, jangan mengatakan iya dengan hal uang-uang ini, dengan online, begitu, dengan transfer, jangan. Harus temu mata dengan mata dengan agensi itu, dan sama-sama ke bank, dan pinjam uang itu di bank sama-sama. Itu kata adik di sini. Jadi, hati-hati sajalah, walaupun kakak kasih begini, kakak bukan agensinya, dan kakak bukan ada pengalaman yang begini. Jadi, hati-hati saja. Nah, itu sudah. Yang nomor berapa tuh? Kakak lanjutin lagi. Dan satu lagi, adik-adik dan kawan-kawan, di sini kakak tanya ya, berapa gaji kalian sebagai pekerja di sini? Mereka bilang, kita dapat 11 pound sterling per jam. Jadi, di sini mereka dibayar 11 pound per jam. Kalau di uangkan rata-rata 10, 200, ya, 220-an ribu per jam. Jadi, setiap hari mereka kerja 8 jam. Nah, adik-adik dan kawan-kawan bisa kali bagikan itu ya kan, 8 jam. Jadi, di sini di kontrak mereka, mereka kerja 8 kali 5. 5 hari. Jadi, dari Senin sampai hari Jumat. Nah, itu adik-adik kali-kalikan sendiri ya kan. Satu jam, 11 pound, satu hari kerja 8 jam, dan dalam satu minggu mereka kerja 5 hari. Nah, itu sudah. Nah, itu penghasilan mereka. Dan, kata mereka, kalau kita mau bekerja, mau ekstra, Sabtu sama minggu lebih mahal lagi. Tapi, kakak enggak tahu itu ekstranya berapa, kakak enggak tahu. Dan, di situ juga adik-adik dan kawan-kawan. Kalau adik-adik dan kawan-kawan kontrak 40 jam, adik-adik dan kawan-kawan diberi annual leave. Jadi, satu tahun itu, per tahun itu dikasih uang holiday. Dan, adik-adik dan kawan-kawan... Tadi terputus, sorry. Iya, jadi kalau adik-adik dan kawan-kawan sudah dikontrak 40 jam ya kan, per minggu. Nah, di situ adik-adik dan kawan-kawan akan dikasih annual leave. Annual leave itu berarti per tahun, pemerintah akan membayar pekerja-pekerja di sini dengan sama ya per jamnya 11 jam. Pertahunnya itu kadang kalau setahu kakak ya kan, mungkin sampai 100 lebih jam kayaknya per tahun. Jadi, adik-adik dan kawan-kawan setelah 3 bulan, adik-adik dan kawan-kawan bisa memilih 1 minggu off atau 2 minggu off. Dan, company tetap membayar adik-adik dan kawan-kawan semua. Nah, adik-adik dan kawan-kawan di sini, sebenarnya kalau dihitung-hitung, aduh banyak banget ya uang masuk, uang ini. Tapi, kalau dihitung-hitung, kata kawan-adik yang di sini, yang bekerja di sini, katanya lumayan, kak, kalau bekerja di sini, karena penghasilannya gede juga. Nah, jadi kakak tanya, jadi gimana dengan kehidupan kalian di sini? Mereka bilang, kalau mereka masuk ke sini, waktu mereka masuk ke sini, mereka sudah disediakan 2 meter, kayak asrama, kayak karawan gitu. Jadi, di situ mereka membayar per minggu adik-adik dan kawan-kawan. Nah, di situ katanya murah sekali sih per minggunya. Nah, jadi aku bilang, nah kalau gitu bagus juga ya? Iya, jadi mereka cuma bayar karawan itu, dan mereka tinggal di karawan itu, dan mereka bayar per minggu. Jadi, per minggu itu kan kalau dihitung-hitung, seperti kakak bilang tadi kan, per jam 11 tahun, mereka kerja 1 hari 8 jam, kalau mau ekstra, ekstra, kalau enggak 8 jam. Nah, seminggu itu kali dibagikan aja lah, itu kan banyak ya kan. Nah, itu mereka bayar karawan di sini, mereka bilang 45 sampai 60 pound sterling untuk tempat tinggal, itu per minggu. Nah, kakak tanya juga, gimana dengan gas, elektrik, semuanya itu? Nah, untungnya mereka di sini, katanya semuanya itu sudah termasuk. Oh iya, cuma satu makanan, itu mereka sendiri yang tanggung. Dan adik-adik dan kawan-kawan, mereka bilang semuanya itu dari lifestyle kita. Kalau lifestyle kita ya, datang ke sini, dapat gaji, mau keluar kota, mau ini ya, uang kita habis. Tapi kalau lifestyle kita masih seperti, nanti kampung-kampung, dan di desa-desa, saya masuk cari uang, ya ada apa saja di sini, di sekitar situ, jalan-jalan di situ, nah itu pasti bagus sekali masa depan mereka, kata mereka. Jadi kakak happy juga lah mendengar itu. Jadi, semua kehidupan di sini dari style mereka sendiri sih. Kalau stylenya rendah, ya banyak tabungan lah. Kalau stylenya kayak orang Inggris di sini, ya udah, abis bulan, abis. Itu sudah. Nah, Well, adik-adik dan kawan-kawan mudah-mudahan dengan konten ini, adik-adik dan kawan-kawan bisa terjawab gitu apa, apa yang adik-adik dan kawan-kawan tanyakan kepada kakak. Karena terlalu banyak, makanya kakak kontenkan supaya adik-adik dan kawan-kawan bisa menonton ini. Semoga dengan konten ini, bisa membantu adik-adik dan kawan-kawan yang tertarik mau bekerja kebun di sini. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Lain waktu baru kita sambung kembali. Jangan lupa ya adik-adik dan kawan-kawan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa ya, kalau seandainya adik-adik dan kawan-kawan interesting, DM kakak di Monica Tulit Gede Instagram. Kalau kakak enggak balas berarti kakak sibuk karena kakak kerja. Tapi kakak akan kontenkan dan kumpulkan dan kakak akan masukkan di sini. Nah, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Lain waktu baru kita sambung kembali. Jangan lupa ya adik-adik dan kawan-kawan like, komen, dan subscribe. Dadah semua. Dadah.